Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lugia Hermanto Dalam video kali ini saya akan mereview hasil pemotretan pernikahan dari Mbak Pita dan Mas Rahmat yang diadakan di awal bulan Juni 2021 serta bagaimana workflow saya dalam memanajemen file di Lightroom mulai dari kasih keyword, rating, dan pilih file yang akan diterima oleh klien Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat bagi teman-teman yang sudah subscribe, maturnuon semangat bagi teman-teman, semoga kita semua sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas, serta selalu dalam lindungannya, amin oke, secara kali ini saya mendapatkan sebuah job untuk memotret pernikahan dari Mbak Pita dan Mas Rahmat jadi video kali ini bukan BTS, POV, ataupun yang sejenisnya jadi disini saya akan share tentang workflow, ataupun bagaimana saya bekerja di depan komputer untuk menseleksi ataupun memilih dari foto-foto yang sudah saya kerjakan jadi biasanya saya memulai itu untuk memisahkan ataupun memilah antara foto-foto keluarga foto pose ataupun foto prosesi ketika saya menggunakan Lightroom ini, saya akan memisahkan antara family sebetulnya tugas kali ini sudah saya pisahkan antara family dan apa yang akan diterima oleh klien jadi, oh iya, dalam tugas kali ini saya menggunakan 2 kamera yaitu EOS 6D dengan lensanya yaitu 50mm STM dan lensa manual Nikkor 35mm dan 50mm serta lensa auto 50mm STM dan 85mm USM dan kamera Fuji XA1 nya saya menggunakan lensa kit yaitu XC 1650mm jadi, sebetulnya kamera Fuji ini lebih sering berada di bangku cadangan sih tidak jarang sekali dan hampir tidak pernah saya gunakan untuk melakukan pemotretan job untuk wedding namun, beberapa kali ini saya mencoba untuk menggunakannya untuk foto-foto tapi ya, untuk foto-foto keluarga ataupun foto-foto tamu yang sekiranya nantinya tidak akan dicetak perbesaran jadi, kemungkinan hanya untuk cetak 4R itu saya rasa Fuji XA1 ataupun kamera-kamera yang tidak terlalu high-cam itu sangat mumpuni lah untuk kita gunakan foto-foto temen ataupun foto yang sekiranya nantinya tidak akan dicetak perbesaran oke, jadi workflow nya biasanya saya akan memilih mana saja sih yang pertama adalah foto keluarga karena ini sebetulnya sudah saya pilih ini adalah foto keseluruhan foto keluarga baik saya menggunakan kamera IOS 6D maupun kamera Fuji XA1 jadi, dengan menggunakan fitur yaitu keyword dari Lightroom oh iya, ini saya menggunakan Lightroom klasik ya jadi, sebetulnya semua Lightroom ini sudah ada fitur keyword kemudian ada fitur rating jadi, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya oke, tanpa berpanjang lebar jadi, ini foto keluarga sudah saya pilih jadi, biasanya saya akan mengedit terlebih dahulu yaitu foto keluarga karena itu yang sangat mudah dan sangat cepat untuk kita kerjakan karena tidak ribet dengan cahaya yang sangat konstan jadi, tidak perlu susah-susah kita dalam proses editing itu yang biasanya saya kerjakan terlebih dahulu oke, ini family keseluruhan itu ada sekitar 195 kemudian saya pilih lagi ada sekitar 119 jadi, biasanya 119 ini yang saya edit dahulu ini saya gunakan kamera Fujifilm XA1 dengan lensa kitnya ya, lumayan lah untuk kita gunakan sebagai tambahan jadi, kita tidak perlu memaksa kamera utama untuk melakukan foto-foto yang semacam ini karena, ini saya menggunakan EOS 6D ya, sebetulnya secara sekilas tidak bakalan terlihat secara apa ya tidak terlihat secara signifikan jika dilihat secara sekilas tidak signifikan sih jadi, saya rasa cukup lah XA1 ataupun kamera-kamera yang dengan harga terjangkau kita gunakan untuk foto-foto temen ataupun foto yang sekiranya tidak akan dicetak perbesaran oke, itu tadi sekilas workflow saya jadi, saya pasti akan memilih foto keluarga dulu saya pisahkan kemudian, ini jadi, ini akan saya tunjukkan ini control A jadi, keywordnya hanya family dan foto family pilihan jadi, hanya ini keyword yang akan saya berikan namun, di sini sudah ada 3 keyword nah, klien ini biasanya yang nantinya akan diterima klien juga kemudian ada prosesi, ada pose jadi, family dan klien ini saya pisahkan oke, kita akan memulai memilih foto yang akan kita edit ataupun yang akan kita berikan ke klien jadi, biasanya foto-foto yang sudah saya rating ini ini, misalnya rating ini akan ya, ini akan diterima oleh klien jadi, kayak foto-foto ini oh ya, sebetulnya ini sudah saya rating dari kamera biasanya ketika ada jedah itu saya akan melakukan proses pemilihan di kamera itulah gunanya fitur rating di kamera jadi, bagaimana kita menggunakannya ketika kita pilih rating di kamera kemudian akan sinkron di Lightroom ini jadi, kita tinggal filter saja sih kita tinggal filter ini, kita filter sepintang 1 jadi, ini adalah hasil dari rating di kamera biasanya rating ini memudahkan kita ketika kita share ke handphone yang nantinya kita akan cepat upload ataupun kita segera upload agar bisa bikin story oke kita akan memulai dari awal sih nah, ini proses makeup kita tidak bisa mengambil makeupnya karena sudah sangat mepet dengan waktu akat karena ini ternyata akat nikahnya maju untungnya saya sudah hadir 1 jam sebelum acara jadi, maju setengah jam itu masih aman ketika prosesi akat nikah berlangsung ya, proses maju dari akat nikah ini tidak dikonfirmasikan dahulu ya, Alhamdulillah saya sudah berada di lokasi jadi, amanlah untuk kita melakukan pemotretan oke, jadi di tugas kali ini saya single fighter ataupun 1 photographer sepertinya ada asisten namun asistennya hanya sebagai temen ngobrol saja jadi, tidak tidak sampai mengajak atau meng-hire dari second photographer jadi, ini adalah job untuk 1 photographer ya, untuk meminimalisir paket ya, salah satunya yaitu kita mengurangi dari jumlah fotografernya kalau output ataupun pelayanannya saya tidak makan mengurangi jadi yang bisa kita otak hati atau kita mainkan yaitu dari jumlah fotografernya untuk proses makeup saya hanya dapat sedikit sekali oke jadi ini adalah pelaminannya ini sudah saya rating di kamera biasa foto-foto kosongan ataupun foto dekor itu wajib kita oke ini juga sudah saya 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 rate ini tidak saya rate karena bisa temen-temen lihat sendiri untuk picture cell yang saya gunakan yaitu biasanya natural untuk settingannya sudah saya sertakan atau nanti linknya akan saya tuliskan di di pojok kanan atas silahkan temen-temen jadi warna ini saya bikin agak flat dengan kontras turun dan saturasi juga pastinya turun lensa yang saya gunakan disini tidak ada eksifnya lensanya karena saya gunakan lensa manual jadi ini saya gunakan kalau tidak salah ini 50mm dilihat dari pokeh-pokehnya ini kayaknya 50mm oke kayaknya ini bisa dihapus jadi saya tidak pernah menghapus dari kamera biasanya saya akan hapus di pc kalau itu memang benar-benar tidak layak ataupun bakalan memenuhi harddisk oke ini simple sih kita rate 1 ini terlalu gelap ini oke wah ini tidak ada tidak ada eksifnya saya menggunakan AV atau M jadi ketika foto-foto yang seperti ini terkadang saya menggunakan manual terkadang saya menggunakan aperture priority jadi ya senyamannya saya gunakan untuk white balance terkadang saya menggunakan auto kadang saya menggunakan kelvin kadang saya menggunakan mata yang gambar matahari jadi ya tidak ada patokan pastinya sih yang penting enak dilihat itu saja oke ini kita rate 1 saja ini oke saya sudah 1 oke ini kayaknya matanya sayu kita unskip ini oke lah kita kasihkan ke client ini ini kasihkan ke client juga ini ya oke ini kayaknya tidak ini oke ini lebih oke ini kayaknya kita balikkan ke 0 oke ini oke oke kita lihat oke kita lihat nah inilah sebenarnya saya tidak terlalu suka lensa-lensa yang tajam karena bakalan menambah penggawaian untuk proses editing nah kalau gini ya ya seperti inilah lensa manual oke ini kita lihat ketajamannya oh ini fokusnya lari lari ke tangan jadi kita skip saja nah ini kita dapat ini dapat fokusnya ini dapat fokusnya ini kita gunakan plastik oke ini kita rate 2 saja nanti kita edit jadi biasanya rating 1 ini foto-foto yang tidak di edit nanti masuk ke folder itu jadi yang nanti akan saya edit itu di rating 2 dan 3 dan seterusnya oke ini juga oke sih kita kasihkan ke client juga ini oke sudah di rate ini kayaknya oke juga lah ini proses berdoanya oh oke kasih ini enggak enggak oke kayaknya tadi saya nyoba dari merubah dari fokus yang terjauh sampai terdekat untuk mengetahui sebelum seberapa blur nya oke next ya ini sudah kayaknya ini lebih bagus dari ini oke ini enggak miss miss oke ini sudah ini sudah ini oke oke sebetulnya ini miss sih tapi kita nolkan saja deh oke ini ekspresinya enggak banget sih tapi ya enggak apalah oke itu tadi sekedar beauty shoot jadi enggak 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 banyak beauty shoot nya karena sudah sangat mepet dengan 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 apa dengan prosesi akat nikah oke ini prosesi akat nikah nya jadi di proses akat nikah ini saya gunakan lensa 50 mili STM karena lokasinya yang memungkinkan untuk saya menggunakan lensa 50 mili STM wah itu ada iklan rangin oke jadi ini kita skip ini oke oke nah ini nampak keseluruhan hampir keseluruhan sih oke 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 ini oke nah ini sih kita cari cari sama aja sih udah oke ini blur bisa kita hapus nah oke oke jadi ini saya syutingnya pagi jadi masih banyak yang yang jualan anak istri lagi bermain jadi ya itulah seadanya saja oke ini oke 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 ini lebih oke klien perempuannya dapat kita kasihkan ke klien ini ekspresinya oke ini kita kasihkan ke klien oke ini blur gak dapat fokusnya wah ini emasnya serius banget oke lah kita kasihkan ke klien oke oke ini bapaknya tanda tangan ini sudah selesai oke ini proses si mulai icap kabulnya kita kasihkan saja oke kita kasihkan ke klien oke jadi ini adalah maharnya ini kliennya ini kliennya ini kliennya hendak banget oke 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 kita kasihkan ke klien oke bolehlah kita kasihkan oke ini mulai prosesinya ini oke jadi entah kenapa ini 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 proses si icap kabulnya ini tidak bersalaman ya mungkin pihak dari entah kenapa jadi ada kemungkinan ini emasnya ini tidak menggunakan sarung tangan jadi akhirnya icap kabulnya ini tidak 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 saling berjapat tangan nah ini ngeblur entah kenapa ini karena di posisi saya motret ini tempatnya enggak nyaman jadi sudah banyak banyak apa banyak yang motret kemudian tempatnya itu kayak ada selurutan kayak gitu loh jadi sempat terpleset beberapa kali Alhamdulillah enggak sampai jatuh oke ini kliennya enggak ini jadi kliennya sangat bergembira sekali sudah nah ini biar pengantin ceweknya agak-agak itu kamu kok pengantin prianya sangat bahagia sekali oke ini kasihkan ke klien kasihkan ke klien ini ini oke nah ini para para tamu dan saudara dan teman-teman dekat yang mengabadikan ini teman-teman bisa melihat sebelah kiri ini ada juga orang yang pas sebelah saya oke ini kita kasihkan kita langsung read 2 nanti kita akan edit oke kita kasihkan ke klien klien oh ini tadi kayaknya ini miss ini agak fokus dikit oke ini ini kayaknya boleh lah kita kasihkan ke klien oke sudah read 2 oke ini prosesi penanda tanganan oke kita ini saya arahkan untuk melihat ke kamera oke ini prosesi penanda tanganan oke 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 ini kayaknya apa ini sangat mengganggu oke ini kebahagiaan dari pengantin prianya nah ini saya berpindah angle oke ini boleh kita hapus oke ini gantian nah ini sangat mengganggu sekali ini oke ini oke kita kasihkan klien ekspresinya oke meskipun kita nggak melihat prosesi penanda tangannya oke nggak kelihat nah ini ekspresinya sih yang saya suka nah ini saya suka meskipun hanya terlihat sedikit oke kita kasihkan klien lainnya karena ekspresinya oke kita kasihkan juga ke klien oke nah ini saya bergeser untuk bisa oke ini kasihkan klien aja hahaha 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 rasa bahagia rasa haru oke ini prosesi penanda tanganannya oke tawa oke rosesi penanda tanganannya ya 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 lari kemana fokusnya nah lari ke depan nah ini kayaknya larinya ke belakang tapi ini kantin prianya sudah kena fokus oke kita lanjut ke prosesi penyerahan maharnya ya oke kita kasihkan klien hahaha nah si cowoknya hahaha hahaha oke ini saya sudah berganti lensa yaitu lensa ini kayaknya ini cortical 5mm dari luas dari lebarnya dan dari apa ya blurnya oke ini oke kita kasihkan ke klien kasihkan ke klien oke ini jadi nah kalau tadi maharnya itu hanya berupa uang mainan kalau ini uang asli juga harus diperlihatkan dan dihitung bener gak jumlahnya ataupun sesuai gak jumlahnya dengan itu karena uang mahar ini adalah hak dari pengantin wanita oke kasihkan ke klien saling berhadapan oke sekarang gantian oke lihat ke kamera wah ibunya gak lihat kamera oke kita lihat oke oke tadi kayaknya miss kayaknya oh ini kayaknya gak segaris jadi yang fokusnya ke depan yang belakang gak dapet oke nanti kita betulin kita tambahin sarpen kalau posisinya seperti ini biasanya area ini akan saya sarpen ulang ataupun saya tambahin sarpennya agar bisa terlihat detail ataupun terlihat tajamnya oke jadi bagi saya editing itu sesuatu yang apa ya sesuatu yang wajib lah karena tidak selamanya foto yang hasil dari kamera itu bisa 100% sesuai dengan mata itu jelas tidak bisa jadi salah satu tugas edit adalah bagaimana kita mendekatkan ataupun mendekati apa yang tampak seperti kita melihatnya karena mata ini jelas sangat sempurna namun kamera dan lensa kita jelas jauh dari kata sempurna oke kitalah yang bertugas untuk menyempurnakannya segala kekurangannya dari peralatan yang kita miliki oke pengantinya masih malu-malu oke ini menunjukkan buku nikahnya sudah saya rate ini kita kasihkan ke client oke jadi ini saya masih menggunakan jpeg ini saya gunakan jpeg oh ini merem kita habis saja oke seperti teman-teman lihat ini saya gunakan jpeg saya gunakan iso 320 seper 100 kameranya ios 6d oke ini sudah saya utak adik jadi biasanya setelah pemotretan itu akan saya edit beberapa foto yang sudah saya seleksi nantinya akan segera saya kirimkan ke client agar client tidak terlalu apa ya cemas ataupun client segera bisa mendapatkan hasil dan lebih tenang bahwasannya sudah ditangani oleh tangan yang profesional hehehe hehehe perjanda guys oke ini oke ini oke ini oke ini dikasihkan ke client aja sebuah ekspresinya kurang oke ini lewat oke ini dikasihkan ke client ini sebetulnya sama aja cuma tinggal beda nah angle aja oke ini lebih oke kasih rate 2 oh ini merem nah ini sudah saya ganti menggunakan raw jadi teman-teman bisa melihat ini adalah cr2 kita hapus aja karena ekspresinya clientnya kurang enak untuk dilihat ini oke lah kasihkan ke client meskipun ekspresinya nah ini si cowoknya ketawa sedangkan ceweknya masih lebih menahan oke ini kasih read 2 nanti kita edit ini kasihkan ke client oke ini kasihkan ke client juga oke sayang ngantin ceweknya udah oke cowoknya oke dikasih bintang 2 ini kayaknya bisa dihapus oke ini lebih ceria oke oke kasih read 2 oke boleh lah kasih read 2 ini kurang ekspresinya boleh lah kasihkan ke client tarah ini lebih ceria read 2 oh ini kayaknya lebih read 2 ini oke ini cowoknya nggak ngelihat ke kamera oke oke ini lihat ke kamera oke oke ini kasih plastik ini lebih oke d2 oke l2 oke kayaknya ini yang pose pose ini kayaknya ini sudah saya edit sudah saya read semua 2 jadi ini bisa saya lewati ini bisa saya hapus hahaha kasihkan ke client aja lah saya tahu buat lucu-lucuan oke read 2 arah skip nah ini upgrade dari 2 oke ganti pose ya posenya biasa aja sih nggak ada yang spesial ini read 2 nah ini kayaknya sudah saya menggunakan flash kayaknya saya gunakan flash eksternal kayaknya ini flash eksternalnya nancep di atas kamera karena mungkin temen-temen bisa melihat ini ada putih-putih ke atas jadi saya bounce nya ke arah bunga-bunga yang ada sini oke kok ini kelewatan ini ini harusnya masuk ke foto keluarga ini kita lihat loh ya kelewatan kita pindahkan kita taruh ke family family pilihan juga boleh kita buang dari client kita buang dari client oke jadi biar masuk ke family saja oke ini lebih oke kayaknya gara-gara tadi foto keluarga akhirnya ini berubah ke jepek jadi ya terkadang itu kelupaan untuk mengembalikan dan terkadang ya foto-foto foto-foto keluarga atau foto temen-temen akhirnya ke terkadang jadi raw jadi ya nggak papalah oke ini enggak ini lari ke belakang oke ini sudah saya edit ini sudah sama ini merem kayaknya cowoknya mengandang ekspresi cowoknya kurang kita melatihkan kamera ini oke 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 kasihkan ke klien nah ini sudah dikasihkan jadi pose-posenya ini sudah agarnya akan saya banyak skipnya saja ya biar durasinya nggak terlalu panjang juga ini sudah jadi temen-temen bisa melihat bisa temen-temen lihat sendiri nah ini raw kemarin ada tanya raw nya kenapa bisa beda dengan jpeg ya karena raw ini adalah file default dari kamera jadi ini adalah file asli temen-temen bisa lihat coba saya reset tetap jadi ya itu terkadang file raw dan jpeg itu berubah karena raw bener-bener file dari kamera oke ini oke ini sudah oke ini sudah oke jadi untuk foto-foto ataupun dengan klien yang berbaju putih ini biasanya saya bikin agak under agar tidak terlalu wash out nah ini kan temen-temen bisa melihat ini saya menggunakan raw jadinya semacam ini kemudian ini raw jadinya kadang beda kadang yes itulah namun enaknya raw ketika kita nanti di proses editing oke warnanya bisa terlihat lebih tebal nah ini kayaknya mau tidak ini kita hapus saja oke kasih dua ini cowoknya biasa biasa cowoknya itu pokoknya ada oke tadi sudah kita lanjut untuk foto beauty nya di ring light oke oke kita kalau tadi hanya sebentar karena itu kita lanjutkan untuk ngambil detail dari make up nya oke jadi ini ini foto kosongannya oke ini lebih oke ini ini kayaknya saya lupa untuk merubahnya ini tadi jadi narau oke kita lanjut ke foto kita lanjut ke foto outdoor nya ini udah oke 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 ini kasihkan ke klien juga kasihkan klien oke sudah oke jadi ini sudah nah ini samping samping tempat pestanya oke oke ini saya gunakan lensa manual dan menggunakan viewfinder jadi ketika prosesi jalan sepanjang ini kalau kita menggunakan liveview jelas tidak nutut jadi saya gunakan feeling ini masih dapat fokusnya oke kasihkan ke klien ini lebih ceria kasihkan ke klien oke wah ini lh ini kurang f nya ini jadi bisa lh f oke 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 wuuu kita hapus saja oke jadi ketika masuk ke tempat-tempat yang semacam ini jangan lupa untuk meminta izin ya teman-teman karena kita ini hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata jadi sebisa mungkin kita mengucapkan salam atau apapun itu sebagai bentuk kita menghormati keberadaan mereka jadi kita ucapkan salam dalam hati ataupun semacamnya karena tempat-tempat yang semacam ini ini ya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan sih kita lebih baik meminta izin ataupun kita mengucapkan salam oke jadi tempat-tempat yang rimbun semacam ini jelas pasti ada sesuatu yang tak kasat matanya oke ini dari mendung kemudian mendungnya buka jadi ya oke gak tahu nanti ini bisa di edit semacam seperti apa kita gak tahu oke ini mulai mendungnya nutup lagi ini miss focus saya hapus saja oke nah ini agak kayaknya ini yang lebih oke daripada yang ini ini kita nolkan saja ini merem kita hapus jadi ketika kita masuk ke tempat area istilahnya barongan kayak gini ya lebih aman ketika kita melakukan proses perizinan secara batin lah katakanlah ataupun kita ucapkan salam oke ini kita kasihkan ke klien oke jadi biasa ini saya tawarkan mau yang romantis atau yang mau yang biasa saja jadi klien yang mau romantis pokoknya di diposekan siap oke 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 jadi tujuan saya untuk men-share ini agar teman-teman bisa melihat keseluruhan hasilnya jadi bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah hasilnya bisa selalu bagus jelas enggak pasti akan ada foto-foto sampah ada foto-foto yang akan masuk tempat sampah gak selamanya foto itu selalu bagus gak selamanya foto akan selalu tajam teman-teman tadi bisa melihat ada foto-foto yang miss ada foto yang itu karena bagi saya kamera dan lensa itu hanya alat yang tidak sempurna kitalah yang nantinya akan menyempurnakannya karena bagi saya karya kita sebagai wedding photographer itu tidak hanya sebatas di kamera saja tapi bagaimana karya kita nanti bisa diterima oleh klien dan klien itu bisa menerima dengan senang hati dan tidak mendapatkan komplain itu sih karena kita berada di area komersial ataupun kita dibayar oleh klien jadi sebisa mungkin hasil kita ini bukan hasil yang biasa jadi sebisa mungkin kita berikan nilai yang lebih karena kita tahu sendiri ketika foto dari kamera itu ya seperti itu seperti itu hasilnya teman-teman bisa bisa menyadari sendiri bisa melihat sendiri karya teman-teman di kamera itu nantinya seperti apa oke ini kita hapus ini bukan saya hapus karena ini under under atau enggaknya itu bagi saya untuk exposure itu sangat bisa untuk kita betulin yang ada beberapa hal yang tidak bisa kita edit katakan atau kita betulin di proses editing yaitu ekspresi jelas kita tidak bisa betulin di proses editing selama editingnya itu wajar fine-fine saja sih oke dari barongan kita pindah ke pinggir kali nah ini bagaimana kita mencari angle yang terbaik kalau gini kayaknya foto terkesan biasa aja tapi ini kita kasihkan ke klien aja jadi tugas seorang fotografer itu bukan hanya menerima keadaan kita ceritakan seadanya tidak apalagi kita sebagai wedding fotografer ataupun ya fotografer komersial lah bisa dibilang fotografer komersial ya bukan komersial yang artinya yang iklan-iklan itu bukan tapi komersial dalam artian kita ini dibayar oleh klien yang pastinya klien membayar itu kita wajib untuk memberikan hasil yang maksimal oke saya rubah angle-nya oke nah ini oke oke ini sudah sedikit saya edit cepat sih oke 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 ini sudah selesai waktunya balik ke pelaminan sebelum sebelum ini ada bocil-bocil yang dari tadi memperhatikan kita di pemotretan akhirnya saya saya jadikan mereka juga sebagai apa ya pelengkap atau pemanis dari foto oke kita beralih ke foto undangan ini sudah saya ini 2 oke ini ya gak ada ini miss ini saya gunakan c-pack lagi gak ada panduan ataupun gak ada apa ya keharusan sih sebetulnya untuk ngambil ataupun memfoto ini tapi ketika kita bisa memberikan sesuatu yang lebih ke klien kenapa tidak oke ini kayaknya masih kehijauan ini jenjinnya se-kreatif kita sih oke ini 2 ini saya minjem jam tangannya karena saya ingin menunjukkan kalau tadi sepatunya penyaknya cewek kalau jam tangannya ini penyaknya cowok oke tadi sudah selesai ini sekarang kita berada di prosesi temu dan resepsinya ya ini masih tes slide tes slide juga oke lain tadi teman-teman bisa melihat gak selamanya foto itu sempurna ini oke kasihkan ke klien kasihkan klien kasihkan klien kasihkan ke klien klien ini ini mis nah ini kasihkan ke klien jadi yang sekiranya tajam dan ekspresinya oke itu yang akan saya berikan ke klien ini kita hapus kasihkan ke klien klien oke ini kita set bagaimana calon atau bukan calon ini sudah jadi pengantin pria ini pengantin pria kita tata oke kita kasihkan ke klien nah ini tadi masih kurang nah ini jadi ini saya gunakan lensa 50mm STM lagi jadi jadi untuk foto-foto moment itu biasanya saya gunakan lensa auto namun untuk moment-moment yang statis kayak pose ataupun yang lainnya itu saya gunakan manual oke ini proses mulai prosesnya masuk jadi ini tidak ada cara adat wah ini lari kemana ini ini cuma kita kirap dan penyerahan pengantin pada keluarga itu saja jadi tidak ribet ini saya gunakan lighting hinomaru saya gunakan satu lighting saja dan ini ada flash ini kayaknya belum saya gunakan oke oke ini kasihkan ke klien nah klien sudah itu oke ini klien mulai masuk aduh oke 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 ini mis ini bisa teman-teman lihat saya gunakan isu seribu dengan f2,5 hasilnya seperti ini karena ini kondisinya backlight jadi saya hajar raja isu seribu untuk bisa dapatkan exposure dari sande karena ini ini cahayanya lebih banyak dari arah 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 sini jadi area ini adalah area gelap ini saja sudah dibantu oleh satu lampu hinomaru masih butuh isu seribu oke oke prosesinya hanya itu saja gak ada prosesi lain eh gak ada prosesi lain gak ada apa ya istilahnya biasanya ada cucuk lampah ini gak orangnya langsung itu ini prosesi sungkemannya ya oke biasanya sesunggaman jadi ini adalah file-file mentah file mentah ini yang pasti tapi warnanya memang sengaja tidak saya keluarkan jadi sengaja saya saya turunkan saturasinya oke nukit miss ini kayaknya saya gunakan AWB ini karena warnanya tidak konstan bisa teman-teman lihat ya ini jeleknya ketika menggunakan AWB warnanya tidak konstan oke tapi kita gak perlu puyeng mikirin WB apa WB apa udah hajar AWB aja kalau itu memang sudah enak untuk dilihat ya sudah oke ini berganti ini kayaknya saya gunakan flash kayaknya ini ada anak kecil oke ini ini lebih oke kasih 2 oke oke ini oke ini saya fokuskan pada tulisan busbita dan rahmat oke ini lebih close up wah kayaknya masih lama ini ya ya inilah proses proses yang paling ya itu proses pemilihan foto aduh ini sayang ekspresinya dapet tapi fokusnya lari ke belakang tidak apa-apa kita rate 1 oke rate 1 ini tidak ini Pak MC nya oke 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 kasihkan ke klien ini berganti 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 posisi oke ini rate 1 oke nah ini terjadi perubahan warna ya malumlah AWB tapi masih dalam batas toleransi lah masih enak untuk dilihat itu sudah cukup lah ini nangis semua oke ini bisa teman-teman lihat sedonya seperti apa Pak MC nya hei Mas MC nah ini keseluruhan dari tamu yang hadir ini adalah bagian dari acara juga prosesi doa oke ini proses penyerahan doa ini saya sudah beralih ke lensa manual kayaknya ini lensa 35mm kalau lihat dari white dan pokeh nya ini saya gunakan manual focus ini apa ini anak-anak kecil ya namanya juga nikahan di kampung nah ini teman-teman bisa melihat flash yang saya gunakan ini kayaknya mati ini ini woi gak dinyalain karena gak nyala ini mungkin ini posisi slip oke jadi ini saya bond saya tembakkan ke area ini karena ini adalah area putih ini ini hasilnya teman-teman bisa melihat sendiri cuma ini kayaknya ini sudah sudah beralih ke kelvin ketika saya gunakan flash yang bond ini kayaknya saya beralih ke kelvin cuma saya lupa kelvinnya berapa karena saya tidak pernah menghafal pakai kelvin berapa karena tiap lokasi tiap cahaya sumber cahaya pantulan cahaya tenda dekor itu juga sangat berpengaruh ini saya gunakan jpeg kelupaan kayaknya tidak saya gunakan raw tapi biasanya akan saya gunakan raw kalau semacam ini ini teman-teman bisa melihat sidonya kesini ini tembak kesini oke ini kayaknya tidak ini penyanyinya dikasihkan ke klien ini saudaranya yang ingat nyanyi juga kita kasihkan ke klien oke acara temu mantan sudah selesai ini sudah buyaran ah ini misfokus pakai lensa manual soalnya ya oke lah nah ini baru rajem karena lensa manual ketika ada pergerakan sedikit pastinya akan berubah oke ini flare nya dari matahari balik lagi ke posa ini sudah saya gunakan raw oke 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 kayaknya ini belum saya pilih kayaknya ini oke kita pilih kasihkan ke klien ini enggak trending clue oke kasihkan ke klien trending clue oke oke ini merem yang merem ini boleh kita hapus lah oke langsung dua nah ini kelewatan lagi oke bener ya kelewatan ya kelewatan foto family kasihkan family pilihan nanti kita pilih lagi aja ya klien kita hapus ya family sebenarnya sudah saya akan saya berikan ke klien tapi agar memisahkan saja sih oke biasanya yang saya kasihkan adalah family pilihan yang family ini enggak karena akan ada test lighting juga oke ini ada touch up dari mbak Dewi kali ini kita bareng anora meskipun kita tidak meskipun saya saya di hire oleh klien langsung dan mbak Dewi juga di hire oleh klien juga jadi kita sama-sama di hire oleh klien kalau beberapa waktu yang lalu saya di hire oleh mbak Dewi kalau sekarang ini saya di hire langsung klien oke ini oke oke kayaknya ini freelancing ini dilihat dari freelancing atau 1,2 ini ya oke kayaknya freelancing tadi oke ini normal oke miss fokus tapi enggak apa-apa lah freelancing ini kayaknya oke 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 kasih satu wah ini sudah 700 freelancing freelancing oke oke ya sebetulnya ini ada video btsnya sih tapi nanti btsnya entah kapan saya kerjakan tapi yang pasti ini saya kerjakan dahulu saja aja kalau nunggu BTS karena PR saya dari 2019 masih belum selesai jadi tahu atau nanti akan saya bikinkan itu aja ya makan saya selang-seling itu aja ntar 2019 2020 ya lihat nantilah apakah ya nanti akan saya selang-seling ini saya gunakan 50 mili micor 12 Oke ini kita bisa hapus nah ini jpeg jadi saya nggak ada apa ya patokan harus menggunakan jpeg atau roll tapi ya sesuai feeling aja lah kalau itu feeling lagi pengen jpeg ya jpeg raw ya raw kalau memori mepet ya saya gunakan jpeg kalau memori lagi banyak ya saya gunakan raw nah ini temen-temennya ini para tamunya nah ini temen-temen bisa lihat ada dua flash yang saya tembakan ke sini ini ada hinumaru ini saya yang bawa hinumarunya karena melihat dari kondisi seperti ini dan tidak ada videographer jadi bakalan bakalan gelap kalau tidak ada satu lampu pun jadi saya berinisiatif untuk membawa hinumaru Oke ini saya klien saya minta berdiri itu saya nunjukkan bahwasannya semegah ini pernikahan mereka ya ini foto tampak luar ini foto dari seberang jalan ini saya menunjukkan bahwasannya ini lho tempat nikahnya ini di daerah kerian ya lumayan rezekinya larinya ke sana oke ini saya menggunakan kamera Fuji yaitu XA1 para ibu-ibu oke nah ini tanpa merek muka acara semegah itu gak bakalan sukses jadi kalau memang acaranya di kampung itu pasti saya akan ke belakang untuk memotret tim sukses yang tak ter apa ya tak terdokumentasikan dan uncover ini saya bikin slow speed nah ini dibalik kemegahan acara ada emak-emak yang siaga oke ini akan saya berikan ke klien jadi klien itu tidak hanya menerima yang indah-indah saja oke ini saya gunakan kamera Fuji ini adalah file mentahnya dengan lensa kit yang sangat bisa diandalkan lensa kitnya oke nah ini sudah hasil editing teman-teman bisa melihat layak atau tidaknya ya silahkan teman-teman nilai sendiri yang pasti foto-foto yang ya sebenarnya ini sudah saya backup dengan lensa ataupun dengan kamera utama sih ini sebagai share ke teman-teman bahwasannya jangan pernah malu jangan pernah ragu jangan pernah minder selama kita bisa bermain dengan lighting selama kita bisa memperbaiki di ataupun membuat hasilnya lebih ataupun kita bisa memberikan nilai lebih di proses editing ya kenapa tidak kita lakukan oke ini para biduanya yang terkadang juga menutupi ketika sesi foto keluarga tidak tahu ini siapa ini oke ini pose ini sudah saya gunakan raw kembali ini kayaknya saya gunakan lensa 35mm oke dari lebarnya ini 35mm kayaknya kayaknya oke dari ini kayaknya sudah saya ganti di lensa 50mm ini kayaknya ini masih jepek lagi ya terkadang terkadang itu karena ada foto keluarga akhirnya saya rubah raw membalik jepek jepek balik raw ada kelupaan oke ini balik raw lagi ini saya gunakan lensa 85mm f2.5mm f2 oke ini mis ke belakang ini merem ini merem hapus aja oke ini balik lagi ke 35mm ingin saya ambil ingin saya ambil luasnya ini kayaknya editnya kurang terlalu ini masian terlalu dangduters oke ini mantainya saya foto sendiri ini oke oke nah ini kali tadi menggunakan flash ini saya coba untuk available light ini available light ini kalau ini saya hajar 1,2 ini karena nggak ada backlight yang terlalu terlalu apa ya terlalu mengganggu karena ketika gunakan bukaan terlebar itu biasanya permasalahannya itu di chromatic apresnya atau CA nah ini ketika kita nggak nggak apa menggoda aja jenisnya seperti ini bagi teman-teman yang yang fotonya masih flat yang seperti ini nggak ada ekspresi ayolah kita bikin suasana ceria kita goda kliennya kita ya sebisa mungkin lah kita bikin suasana lebih ceria karena eh ini fokus nggak ya ini oke fokus karena pernikahan ini ini adalah hal yang menyenangkan apalagi dapat daerah klien itu sangat menyenangkan oke ini balik lagi ke Fuji karakter Fuji nya seperti ini ya mungkin nanti akan saya share bagaimana triknya trik dan tips untuk kamera Fuji ya meskipun ini open wide ini kayaknya oke oke ini balik lagi ke Fuji jadi ini Fuji ini nggak ada kelvinnya jadi bener-bener triki banget oke mbak penyanyinya ini pengantinnya saya taruh di tengah-tengah antara oke sudah selesai jadi totalnya berapa ini ya jadi total yang masih tersimpan di itu adalah seribu seratus lima puluh lima tadi kan sudah kita hapus ya ada beberapa hapus jadi totalnya adalah seribu jadi untuk acara yang sesimpel sebetulnya kalau ada temu mantan nada jawa ya mungkin bisa sampai dua ribu kayaknya tapi ya nanti yang akan diterima oleh klien yang diterima oleh klien ya itu kita lihat sekitar tujuh ratusan itu nanti yang akan diterima oleh klien baik foto keluarga baik foto keluarga maupun foto prosesi foto pose ini akan diterima ini tidak semua saya edit nanti ada beberapa akan saya edit yang menurut saya bagus tapi yang pasti file yang akan diterima oleh klien ini tujuh ratusan ini oke sementara itu dulu kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat video yang panjang dan sangat apa ini ya menguras memori mungkin kali ya dan menguras kuota ini ya semoga bermanfaat terus berkarya dengan kerendahan hati sehat selalu sukses selalu dan wassalam sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati